Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan porting polis di Vario 150 dan kita tambahkan sedikit bumbu-bumbu edukasi terkait porting polis. Simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang. Ketawa! Pasti banyak kan yang belum tau porting polis itu diapain aja sih? Jadi, tujuan kita melakukan porting polis itu adalah memapas lubang intake dan X-House-nya agar lubang-lubang ini bisa memberikan jalan yang lancar tanpa hambatan untuk si bahan bakarnya. Terus mungkin banyak dari teman-teman yang bingung, setelah intake dan X-House-nya udah lancar nih tanpa hambatan, terus kenapa gitu? Apa yang spesial dari proses-proses itu? Jadi, kelebihan yang akan kita dapatkan adalah performa motor akan lebih enak karena saluran masuk dan keluarnya bahan bakarnya tadi tuh jadi lebih optimal dari yang sebelumnya. Tapi, perubahannya tidak akan terasa signifikan jika kita tidak mengetesnya di atas dyno. Karena perubahannya hanya bisa dilihat jika terdapat data terkait motor ini yang diambil secara langsung. Bagi kalian yang menganggap setelah motor ini dilakukan porting polis terus tau-tau bisa langsung ngebut secepat buruk atau bahasa ilmiahnya, horsepower-nya naik secara signifikan gitu, naik 5 horsepower gitu misalkan. Nggak gitu bro konsepnya. Nah, cuma bener performanya akan naik, tapi kalau kita rasain di jalan mah aslinya sama bahaya bos, harus dilihat dari data. Oleh karena itu, makanya kalau ada customer yang mau porting polis di kita tapi belum upgrade CVT sama remap ECU-nya, mending upgrade CVT sama remap ECU dulu, karena 2 hal itu yang signifikan naiknya. Kalau modif motor di gue tuh step-stepnya tuh ya, pertama upgrade CVT, kedua remap dyno, ketiga baru porting polis tuh, keempat baru deh bore up. Nah, kecuali motor lo udah bore up tuh, port-pol ini sangat dianjurkan kalau misalkan lo... Terus gimana sih cara melakukan porting polis itu? Kalau di bengkel kita nih ya, gue bocorin resep-resep kita nih. Pertama, bersihin lubang in dan X head block-nya terlebih dahulu. Lalu siapkan mata bore tuner ukuran 3mm dan 6mm. Bisa menggunakan bore tangan, tapi alangkah baiknya menggunakan bore khusus, kalau kita biasanya tuner for dome. Setelah pemortingan menggunakan mata bore 3mm tadi dan 6mm kelar, kita finishing menggunakan bore amplas, agar hasilnya halus dan rapih. Portingan harus disesuaikan dengan strukturisasi headnya ya, jangan asal porting. Karena kalau kebesaran, performa motor bukannya malah meningkat, justru malah rungkat. Malah turun guys. Karena gak sesuai dengan spek yang digunakan. Terus yang perlu gue tekankan adalah lebih hati-hati di bagian mesin radiatornya. Karena berdasarkan pengalaman gue, banyak kasus yang gue dapetin kalau portingannya tuh sampai kena rumah water jacket radiatornya besti. Ini bahaya banget. Jadinya air masuk ke ruang bakar yang menyebabkan terjadi kebocoran pembakaran. Jadi walau tadi gue ngejelasin caranya tuh kayaknya spek lewat gitu ya. Tapi ketelitian dan tingkat jam terbangnya harus tinggi banget nih besti untuk melakukan porting police ini. Agar hasil porting ini bisa maksimal. Oh iya, untuk motor mesin standar biasanya diameter lubangnya gue besarin sebanyak 1 mili. Jika sudah upgrade ke klep lebih besar, maka itu harus disesuaikan dengan klepnya besti. Harus ada hitung-hitungannya. Jadi sekalian aja gue ajarin cara hitung-hitungannya. Misalnya ya, lubang masuknya atau lubang innya, gue tuh biasanya tuh idealnya ya 80-90% dari ukuran klepnya. Nah, dan 100% untuk klep X-nya. Misalkan nih, ukuran klep in bawaan pabrik 25 mili misalkan. Berarti maksimal ukuran lubang portingnya tuh 22,5. Karena kita hitung 90% dari klepnya tadi, ukuran klepnya. Jadi 0,9 x 25 kan 22,5. Untuk klep buangnya, klep X-nya sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara gue untuk mengukur sebanyak apa gue memapas itu lubang. Biaya port-pol di gue itu 750 ribu ya. Auto joss. Terus cara menentukan port-pol yang bagus gimana sih? Nah, cara menentukannya yaitu dari bentuk yang sesuai serta ukurannya yang tadi gue jelasin di atas tuh. Terus apa yang terjadi kalau port-pol ini gagal? Secara otomatis, performa mesinnya akan menurun karena tidak sesuai dengan spesifikasi mesinnya, guys. Itu yang mendingannya kalau yang parahnya ya tadi, water jacket-nya bocor. Bahaya, guys. Makanya harus profesional. Oke, itu semua tadi cara gue gimana caranya melakukan porting polis. Semoga bermanfaat ya, Besti. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa mengedukasi kalian lebih jauh lagi. Dan jangan lupa subrek-nya. Karena amalan zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subrek. Tinggal klik tombol subrek-nya dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Josskeng Josspar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.